Intro Bab 1061, bagaimana membedakan antara yang baik dan yang buruk? Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Anakmu, jangan memuntahkan darah Apakah kamu pikir dengan mengatakan ini? Kamu dapat memisahkan hubungan antara aku dan teman sekelasku Katakan padamu, jangan melamun Itu tidak mungkin, semua orang tahu siapa aku Aku tidak mungkin teman sekelasmu bisa dibodohi olehmu Petik 2, petik 2, sebenarnya, apa yang kamu katakan sedikit terlalu dini? Mungkin sebelum dimulainya masalah ini, siapa kamu dan teman sekelasmu masih belum jelas Tetapi setelah kejadian ini, kamu yakin siapa kamu? Zhang Yu mengatakan ini, dan melihat yang lain, berkata, jangan lupa, semuanya Temanku baru saja mengatakan beberapa patah kata, jangan terlalu dekat, hati-hati monyet menggigit orang Kalimat seperti itu penuh dengan niat baik lalu, bagaimana mungkin ada orang yang bereaksi sebesar itu? Bukankah itu aneh bagimu? Singkatnya, apakah perlu membuat api sebesar itu? Saya pikir itu pasti rencana gelap khusus seseorang, yang diberikan oleh teman saya Itu diganggu, jadi dia marah Izinkan saya mengingatkan semua orang bahwa hati manusia dipisahkan oleh perut Beberapa perilaku yang tampaknya tidak normal seringkali menyembunyikan konspirasi yang tidak terlihat Jika Anda memiliki orang-orang seperti itu sebagai teman sekelas, apakah Anda tidak takut? Begitu Zhang Yu mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya merasa aneh Bahkan orang-orang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Jiang Ziming juga memiliki keraguan Jiang Ziming memang bereaksi berlebihan dalam masalah ini Benarkah yang dikatakan orang lain? Jika itu benar, maka Jiang Ziming terlalu menakutkan Orang-orang yang ingin menyakiti Ban Hua Tianjing pasti memiliki pemikiran anti-manusia yang begitu dalam untuk melakukannya Ketika Jiang Zizi melihat orang lain hanya menggunakan beberapa kata Dia menggambarkan dirinya sebagai orang jahat yang gelap Dan berhasil membuat semua siswa melihat diri mereka sendiri dengan mata skeptis Bahkan Tian Jing, Dewi yang disukainya, dengan ekspresi ini Tentu saja Sulit untuk berdebat Tian Jing, jangan dengarkan anak itu berbicara omong kosong Dia benar-benar bercerai dari hubungan kita Siapa aku dan bagaimana aku bagimu Bukankah sudah jelas bagimu? Aku benci mereka karena bersikap menakut-nakuti dan tidak membuatmu lucu Sangat marah sampai-sampai foto monyet kecil itu begitu marah Selain itu, bagaimana aku bisa menyakitimu? Aku tidak bisa menyakiti siapapun tetapi aku tidak bisa menyakitimu Petik 2, lalu siapa yang akan kau bunuh? Wu Jie bertanya setelah melihat jahitannya Aku berencana untuk pergi Baru saat itulah Jiang Ziming merasakan kata-katanya sendiri Dan buru-buru berkata, aku tidak berbahaya Jangan membuat omong kosong Wu Jie mencibir, apakah itu omong kosong? Ku rasa hanya kau yang jelas Ku rasa bos benar, hati dipisahkan oleh perut Siapa yang tahu air buruk apa yang ada di perutmu? Kau benar Lu Zikuan berkata, ya Sekarang ada lebih banyak orang yang menyembunyikan pedang mereka dalam tawa mereka Kebaikan dan moralitas yang biasanya terucap dari mulut mereka Sebenarnya adalah laki-laki dan perempuan yang dicuri Zhao Zijun melanjutkan, tidak Tidak ada tulisan di wajah orang jahat itu Hanya bisa dikatakan bahwa itu dapat dipertahankan sekarang dan di masa depan Hanya untuk mendengar bahwa ada ribuan hari untuk menjadi pencuri Bagaimana mungkin ada ribuan hari untuk mencegah pencuri? Su Yiming tertawa dan berkata Lao Zhao, apa maksudmu dengan ini bahwa monyet dapat dipertahankan sekarang? Anjing-anjing itu mungkin tidak dapat membela diri di masa depan Hahaha, semua orang mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak Kalian di kelas 12, kalian dapat mengatakan bahwa aku telah meremas leher Jiang Zizi yang memerah dan tebal Jadi aku bahkan tidak dapat mengatakan sepatah katapun Titik-titik-titik, Kimbo adalah pengawas kelas Dan juga tahu bahwa jika kamu membiarkan pihak lain begitu ramai dengan Jiang Zizi Wajah semua orang tidak akan terlihat bagus Sibuk menyela, oke, oke, aku pikir hal ini seharusnya salah paham Ayo pergi, masih banyak tempat menarik di belakang Kelompok teman-teman di sekitarnya mengangguk ketika mereka mendengar ini Meskipun karakter Jiang Zizi Ming membuat semua orang ragu Tetapi cara mengalahkan anjing tergantung pada tuannya Bahkan jika karakter orang lain lebih buruk Masih ada kebutuhan untuk membedakan antara bagian dalam dan luar saat ini Setelah kembali ke kelas, Anda dapat menyelesaikan akun setelah jatuh Sekarang Anda masih harus konsisten Kelompok orang lain kehilangan minat untuk melihat monyet-monyet itu Dan berencana untuk pergi dari sini bersama-sama Jiang Zizi Ming sendiri tidak bisa tinggal di sini lagi Sekelompok besar orang lain saling mengasah Dan mereka sekarang ditolak oleh teman-teman sekelas mereka Semua orang pergi Namun, ketika Jiang Zizi pergi Dia menatap Zhang Yu dengan tajam Anda harus tahu bahwa jika bukan karena dia keluar dan mengaduk-aduk Pria gemuk itu adalah lawannya Sekarang lebih baik Yang tidak saya miliki adalah bahwa dia dijebak oleh pihak lain Dan dia menjadi musuh publik di kelas Sekarang Jiang Zizi Ming melihat Zhang Yu Dia membenci giginya Tetapi saat ini, musuh kuat dan saya lemah Tidak terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun Biarkan anak Anda bangga akan hal itu sekali Dan ketika ia memiliki kesempatan nanti Ia tidak akan pernah mengganggu Anda Jiang Zizi Ming ingin menghindari pusat perhatian dengan mundur Tetapi Zhang Yu tidak ingin melepaskannya begitu saja Dan berkata, nak, jangan pergi sekarang Jiang Zizi berhenti dan mengerutkan kening Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Hehehe, Zhang Yu tersenyum tidak setuju Dan berkata, aku tahu anakmu sangat tidak yakin Dan sekarang tidak ada cara yang baik untuk membuktikan dirinya Tetapi aku punya saran yang bagus Selama kamu jika kamu setuju Kamu akan dapat mengklarifikasi kepada teman sekelasmu Bahwa kamu bukan orang itu Mereka salah paham padamu Apa maksudmu? Jiang Zizi Ming tampak jelek Hei, tidak ada Temanku baru saja mengatakan bahwa monyet-monyet itu akan menggigit Tidakkah kau percaya? Dan mengatakan bahwa kita ini suka membuat orang panik Kurasa kau bisa mencoba monyet-monyet itu di masa lalu Jika monyet-monyet itu benar-benar tidak menggigitmu Jika tidak, apakah kau tidak bersalah? Jiang Zizi Ming mendengar ini Dan tampaknya sedang memikirkan pro dan kontra dari masalah ini Dia juga tahu bahwa sekarang mudah untuk menghancurkan dan sulit untuk membangun Dan mudah untuk mengacaukan hubungan antarsiswa Tetapi tidak semudah itu untuk membangun hubungan dengan siswa Dan saran dari pihak lain tampaknya masuk akal Jika kau benar-benar dapat membuktikan bahwa monyet-monyet ini tidak menggigit orang Tidak akan mudah untuk menjelaskannya saat kau kembali ke sekolah Jiang Zizi Ming berhenti berbicara Tampaknya saran pihak lain membuatnya sedikit tergoda Kim Bo melihat wajahnya yang terdiam Mengerutkan kening Jiang Zizi Ming Lupakan saja Ayo pergi Jangan ganggu mereka lagi Zhang Yu tiba-tiba tersenyum saat ini Dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya Apakah kalian tahu bagaimana membedakan orang baik dari orang jahat Semua orang di sekitarnya tahu bahwa Zhang Yu pasti mengatakan ini dengan sengaja Tentu saja dia tertawa pada saat yang sama Dan berteriak bersama Aku tidak tahu Zhang Yu tersenyum dan berkata Kalau begitu aku akan memberi tahu kalian Cara termudah untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat adalah dengan mencoba dengan seekor monyet Karena monyet tidak menggigit orang baik Kalau tidak mereka yang digigit monyet semuanya bajingan Hahaha Semua orang di kelas 12 tertawa dan menjadi ceroboh Terutama Ulufati Hampir tertawa ejekan semua orang di kelas 12 dapat dikatakan telah membuat Jiang Zizi Ming terpojok Meskipun biasanya dapat ditoleransi Ini pasti tidak akan tertahankan Jiang Zizi Ming berkata kepada Zhang Yu dengan marah Bocah bau Jangan terlalu sombong Apakah kamu pikir aku tidak berani Aku katakan kepadamu Aku akan mencobanya sekarang Dan apalagi yang bisa kamu katakan Zhang Yu mendengar tawa ini dan berkata Karena kamu tidak berani berhenti berbicara omong kosong Semua orang menunggu untuk melihatnya Ketika Jiang Zizi Ming mendengar dengungan dingin ini Dia mengabaikan sisi lain dan menoleh ke monyet yang berjalan ke samping Ini adalah orang-orang di sekitarku Apakah mereka berada di kelas 12 atau kelompok orang lain Hampir semua menatap Jiang Zizi Ming Mereka ingin melihat apakah monyet-monyet ini benar-benar dekat satu sama lain Menggigit orang Ketika Jiang Zizi Ming berjalan menuju monyet-monyet ini Tentu saja dia impulsif di dalam hatinya Ingin membuktikan ketidakbersalahannya Namun saat dia semakin dekat dengan monyet-monyet ini Dia pasti sedikit takut Bagaimana jika makhluk-makhluk ini benar-benar ingin menggigit Kamu tahu bahwa digigit binatang buas bukanlah masalah sepele Kamu seharusnya tidak begitu impulsif Jiang Zizi, yang mengira dia perlu tenang Juga memperlambat langkahnya dan mulai mencoba mendekati monyet-monyet ini perlahan-lahan Agar tidak menyebabkan mereka bereaksi berlebihan Segera Jiang Zizi Ming merasa bahwa dia cukup dekat dengan monyet-monyet ini Bergegas untuk berbalik dan berkata kepada Zhang Yu Bagaimana Sekarang seharusnya aku membuktikan bahwa monyet-monyet ini aman Zhang Yu mencibir dengan sinis dan berkata Itu cukup dekat Tidakkah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh Apa Apakah masih mustahil untuk membuktikan bahwa monyet-monyet ini aman Jika Anda bertanya kepada semua orang Jangan hitung Anda lihat sendiri, jarak antara Anda dan monyet hampir siap untuk maraton Jangan katakan Anda ingin membuktikan bahwa monyet tidak menggigit dengan jarak ini Bahkan jika Anda ingin membuktikan bahwa harimau tidak menggigit, tidak masalah Hehehehe, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak Hei, Anda baru saja mengatakan untuk mendekatkan saya Tetapi Anda tidak mengatakan seberapa dekat Dan saya semakin mendekat sekarang Apa yang Anda ingin saya lakukan? Jiang Ziming berkata sedikit menyinggung Bukan itu yang kuinginkan darimu Kaulah yang ingin membuktikan ketidakbersalahanmu Kau harus mendekat Biarkan aku melihatnya Aku menetapkan standar untukmu Aku percaya monyet-monyet besar itu membiarkanmu mendekat Kau tidak berani Jika kau melihatnya, ada monyet kecil di samping Jika kau ingin menyentuhnya, dan ia tidak akan menggigitmu Aku akui bahwa monyet-monyet ini aman Bagaimana? Sentuhlah Jiang Ziming mengerutkan kening dan berpikir sejenak Kemudian dia sedikit tidak senang dan berkata Sungguh lelucon Mengapa kamu tidak menyentuhnya sendiri? Kenapa kamu begitu bodoh? Jika aku pikir mereka akan menggigit Itu berarti aku pikir mereka berbahaya Dan tentu saja aku tidak akan menyentuh mereka Tidakkah kamu pikir mereka aman? Sentuh saja Jelaskan saja apakah kamu benar Petik 2 Tetapi bahkan jika aku mengatakan mereka aman Itu tidak berarti mereka aman untuk disentuh Selain itu, monyet-monyet yang berlarian di sini sangat kotor Siapa yang tahu jika ada penyakit Orang bodoh akan menyentuh mereka Karena kalian semua berpikir monyet-monyet ini kotor Mengapa kamu membuju teman sekelasmu untuk maju? Bisakah kamu menjelaskan apa yang kamu pikirkan? Aku, Jiang Ziming tidak tahu bagaimana menjelaskannya Siswa lain, tentu saja, juga sangat aneh Aku tidak tahu ide buruk apa yang tersembunyi di hati Jiang Ziming Lupakan saja Aku rasa anakmu tidak perlu menjelaskannya Jika kau tidak berani menyentuhnya Itu membuktikan bahwa anakmu memiliki hantu di dalamnya Jika aku memilihmu monyet terkecil Kau tidak berani menyentuhnya Jika kau memilih yang besar Kau tidak boleh takut untuk buang air kecil di tempat Hahaha Kelas 12 tertawa pada saat yang sama Jiang Ziming mendengar bahwa dia sangat marah Marah? Sentuhlah Sentuhlah Jangan pikir kau bisa membuatku takut dengan mengatakan itu Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa monyet-monyet ini pada dasarnya aman Dan tidak akan pernah menggigit Setelah Jiang Ziming berkata Dia dengan berani mencondongkan tubuh ke depan ke monyet terkecil Sebenarnya Dia juga ingin bertarung sekarang Dibandingkan dengan monyet-monyet besar yang murung itu Yang kecil ini seharusnya tidak terlihat begitu berbahaya Selama kau bisa melewatinya Bahkan jika kau hanya menyentuhnya Ada cukup banyak alasan untuk membuktikan ketidakbersalahanmu Ketika Jiang Zizi semakin dekat dengan monyet kecil itu Itu secara alami menarik perhatian monyet kecil itu Ia menemukan bahwa manusia ini tampaknya memiliki niat buruk Dia ingin dekat dengan dirinya sendiri Tetapi dia bergerak dengan hati-hati Berkendara sedikit dan sedikit lebih jauh dari sisi lain Ketika Jiang Zizi melihat monyet itu pergi Dia hanya bisa melakukan kontak dengannya lagi dan ingin menyentuhnya Tetapi monyet-monyet ini menjauhkannya Begitu dia mendekat Monyet itu berjalan pergi Jiang Ziming sedikit cemas saat ini Dia berkata bahwa dia tidak berani menyentuh monyet-monyet besar Jadi dia hanya bisa menemukan cara pada monyet kecil Tetapi segera dia memiliki otak yang pintar di kepalanya Mengambil sepotong kecil roti dari tasnya Dan melemparkannya ke monyet kecil itu Ketika monyet kecil itu melihat roti itu Dia bergegas untuk mengambilnya Karena rotinya tidak besar Pasangan itu kehilangannya Setelah makan Rasa roti yang lesat membuat monyet kecil itu bernostalgia Bahkan menjilati remah-remah di jarinya Bersih dan tampaknya tidak membuat ketagihan Jiang Ziming merasakan ada pintu Dan dia memecahkan roti lagi Tapi kali ini dia tidak membuangnya Dia tetap di tangannya dan mencoba menarik monyet kecil itu Dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyentuhnya Monyet kecil itu melihat sepotong besar roti di tangan lawannya Dan tampak ragu-ragu Dia ingin memakannya Aku takut itu terlalu dekat dengan manusia ini Yang berbahaya Tidak mau pergi Aku sangat terikat dengan rasa roti Mungkin pada akhirnya Ia masih tidak mengalahkan keinginannya sendiri untuk roti Mengumpulkan keberaniannya Dan perlahan berjalan bersama Jiang Zizi melihat bahwa monyet itu benar-benar mendekat Tipuannya berhasil Dan senyum bangga muncul di sudut mulutnya Jiang Ziming mulai secara bertahap mengecilkan roti kembali ke sisinya Selama monyet itu berani datang ke sisinya untuk mengambil roti Dia pasti akan menyentuhnya tanpa persiapan Dan kemudian meninggalkan lawan jenis itu terdiam Monyet kecil itu semakin dekat dan dekat dengan roti di depannya Dan bahkan dia belum menemukannya Meskipun dia dekat dengan roti Dia juga dekat dengan orang yang memegang roti Jiang Ziming saat ini juga perlahan mengulurkan tangannya yang lain Perlahan mengulurkan Tangan kepada monyet kecil itu Tepat ketika monyet kecil itu hendak mengambil roti Dia justru mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh velvet yang mewah itu Bersin Pada saat ini, bersin yang sangat keras tiba-tiba muncul dari udara tipis Bersin itu membangunkan monyet kecil yang telah meraih roti dengan kakinya Dan pada saat yang sama membuatnya bereaksi bahwa manusia yang mengambil roti itu telah meletakkan tangannya di tubuhnya Monyet kecil itu mengira bahwa pihak lain ingin menyerangnya Karena dia terlalu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Dia langsung berteriak, terdengar sangat aneh dan kasar Sementara monyet kecil itu berteriak, beberapa monyet lain di sekitarnya juga memberikan tanggapan dengan jeritan yang keras Monyet-monyet itu berteriak bersama dan tentu saja mereka membuat Jiang Siming takut Sebelum dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi, monyet-monyet di sekitarnya bergegas bersama Kecepatan monyet itu begitu cepat sehingga hampir melompat ke tubuh Jiang Siming hampir seketika Dan kemudian mulai mencakar dan menggigit Tentu saja, situasi ini juga membuat Jiang Siming takut hingga berteriak Jiang Siming menutupi kepalanya, berteriak minta tolong Pada saat yang sama berlari ke arah kerumunan di kelasnya Sekelompok siswa dari Jiang Siming melihat bahwa dia berlari bersama sekelompok monyet Refleks yang dikondisikan menjadi takut dan tersebar Agar tidak menyebabkan kebakaran di gerbang kota dan ikan kolam Terutama gadis-gadis itu takut dengan kaki dan telapak kaki yang lembut Dan beberapa hampir takut untuk buang air kecil di celana Sebenarnya, pada awalnya, semua orang masih skeptis tentang kesimpulan apakah monyet-monyet ini akan menyakiti orang Bagaimanapun, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri Bagaimana mungkin sekelompok makhluk kecil yang lucu seperti itu tiba-tiba menyakiti orang Tetapi sekarang ketika mereka benar-benar melihat Jiang Zizi diserang secara kolektif oleh monyet Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekarang mempercayainya Ternyata hewan benar-benar hewan, bahkan jika mereka adalah hewan yang lucu, ada hal-hal yang tidak lucu Ketika mereka marah, mereka akan benar-benar menggigit orang Dan mereka sangat mengerikan Mereka pada dasarnya saling bertarung Tidak peduli siapapun saat ini, mereka pada dasarnya harus dipukuli Sebenarnya, jangan bicara tentang mereka Bahkan orang-orang di kelas 12 sekarang tercengang Melihat situasi tragis Jiang Zizi juga akan membuat gadis-gadis yang berfoto dekat dengan monyet itu Hanya merasa kedinginan di punggung mereka Monyet-monyet ini marah ketika mereka mengambil foto mereka sendiri Dan mereka sengsara Jiang Ziming digigit oleh monyet itu cukup Beberapa siswa laki-laki di kerumunan lainnya juga menanggapi saat ini Bagaimana mengatakan bahwa setiap orang juga merupakan teman dan tidak bisa hanya menonton kegembiraan sendirian Singkirkan monyet itu dengan sesuatu Teriak Jinbo, diikuti dengan melepaskan mantelnya Mencoba memukul monyet-monyet Jiang Ziming Orang-orang lain juga bereaksi, mengambil barang-barang mereka, tas sekolah, syal, mantel, botol air, del, dan bergegas pergi Monyet-monyet di Jiang Ziming tidak berniat menyerang Jiang Ziming untuk waktu yang lama Terus terang, itu hanya beberapa reaksi stres tadi Jadi setelah dikelilingi oleh anak-anak laki-laki di sekitarnya Mereka juga melompat dari Jiang Ziming dan melarikan diri Sudah, Jiang Ziming juga menemukan kesempatan untuk lari ke tempat yang aman Tetapi dia juga tahu bahwa wajahnya yang pucat ketakutan oleh monyet-monyet tadi Saat ini, pakaian Jiang Ziming semuanya adalah jejak kaki monyet Dan ada banyak tempat yang robek dan tergores, tampak sangat malu Namun, Jiang Ziming dengan cepat menyesuaikan diri dari situasi yang membingungkan Dan kemudian dengan marah berkata, siapa yang bersin tadi Semua orang di sekitarnya mendengar ini dan menoleh untuk melihat seseorang Zhang Yu berkata, aku bersin Ada apa? Mata Jiang Ziming melotot dan berkata, apakah kamu sengaja menyakitiku? Zhang Yu mencibir dan berkata, apakah kamu sakit? Aku bersin, apa yang telah kulakukan padamu? Jiang Ziming berkata, kamu sengaja bersin dan membuat monyet-monyet itu kesal Bagaimana lagi mereka bisa tiba-tiba menggigitku? Anakmu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa Bumi tidak menarik, apa yang harus kamu lakukan jika kamu digigit monyet? Hahaha Kelas 12 tertawa pada saat yang sama Kamulah yang menyentuh monyet-monyet itu, dan mereka datang untuk menggigitmu ketika mereka takut Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan aku lebih dekat Mari kita bersin dan lihat apakah mereka bisa datang dan menggigitku Zhang Yu melangkah maju beberapa langkah dan lebih dekat ke monyet-monyet itu Pada saat ini, semua orang di sekitar melihat Jiang Ziming dan melihat apa yang akan dia lakukan Wajah Jiang Ziki memucat, tetapi untuk membuktikan bahwa pihak lain sengaja melukai dirinya sendiri dengan bersin Ia juga bersin beberapa kali sesuai dengan lukisan labu, tetapi monyet-monyet di sekitarnya tidak menanggapi Sepertinya tidak terdengar, Jiang Ziming melihat monyet-monyet itu bersin dan mereka bahkan tidak merasakannya Langsung marah, apa, teriak monyet itu, karena suaranya relatif keras, beberapa monyet juga menanggapi Tetapi hanya berjalan menjauh sedikit, sambil menatap Jiang Ziming, manusia yang tampaknya tidak normal, dengan tatapan aneh Zhang Yu tersenyum dan berkata, lihat itu, itu karena kau terlalu dekat dengan monyet itu sehingga ia menyerangmu Itu tidak ada hubungannya denganku yang bersin Jangan sentuh tasmu dan beri nama Lai Jiang Ziming segera marah, bahkan jika aku terlalu dekat dengan monyet-monyet itu Kau memintaku untuk menyentuh mereka, bisakah kau menggigitku jika kau tidak membiarkanku menyentuhnya Zhang Yu berkata, apa yang kau katakan itu terlalu bodoh Bukankah kau hanya ingin membuktikan sendiri bahwa monyet-monyet ini tidak menggigit orang Kami sudah mengingatkanmu sebelumnya, jangan terlalu dekat, monyet-monyet ini akan menggigit orang Kau biarkan teman sekelasmu mendekat, mendekatlah Itu tidak berbahaya, kau bisa merasakannya sekarang Kalau teman sekelasmu mengikuti ujian terlalu dekat, monyet-monyet ini akan menjadi gila Seolah-olah kau, wajah mereka akan terluka, apa yang kau biarkan dia lakukan Jangan bicara omong kosong Jiang Ziming mengatakan apa yang terjadi tiba-tiba Apakah itu, pikirkan ini, dia merasa sedikit panas di wajahnya Mengikuti refleks terkondisinya, dia menyekap punggung tangannya Dan kemudian menemukan bahwa punggung tangannya ternoda cairan merah Orang yang bisa melihat itu tahu bahwa itu adalah darah Dan dia dicakar oleh monyet-monyet ini Kau, kau bantu aku melihat, apakah wajahku terluka Jiang Ziming buru-buru menoleh ke teman-teman sekelasnya saat ini Sekelompok teman sekelas Jiang Ziming mengangguk ketika mereka mendengar mata besar ini Dan melihat bekas luka di wajahnya Wajah Jiang Ziming ketakutan dan berubah warna saat ini Dia terluka oleh monyet-monyet keji ini Hei, nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang Monyet-monyet ini kemungkinan besar membawa virus rabies Ku rasa kau harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan vaksin rabies Kalau terlambat, kau perlu tahu bahwa orang yang terkena rabies umumnya akan mati dengan tragis Setelah mendengar kata-kata Zhang Yu, wajah Jiang Zizi ketakutan dan pucat Dan beberapa goresan merah di wajahnya lebih Jelas, sebenarnya, rabies adalah makhluk hantu Dan hampir tidak ada yang mengetahuinya Tetapi itu adalah virus seperti iblis dengan tingkat kematian yang sangat tinggi Orang-orang biasa mati ketika mereka menemukannya tanpa vaksin Dan mereka mati ketika mereka menemukannya Angkanya tidak terlalu tinggi Jiang Zizi juga pandai mengetahui pemilik mana dan waktu yang mana Dan dia tidak punya waktu untuk terus berdebat dengan Zhang Yu Tentang siapa yang benar dan siapa yang salah Itu masih menyelamatkan nyawa pada saat yang sama Pada saat yang sama dia berbalik dan berlari kembali Semua orang di kelas 12 memandang Jiang Zizi Ming yang berada jauh Mereka semua terdiam Sebenarnya, menurut pendapat mereka, bocah itu benar-benar tidak ada hubungannya dan menyusahkan dirinya sendiri Sekelompok orang di kelas Jiang Zizi Ming juga saling memandang Meskipun hasil ini membuat mereka terdiam Akan tetapi, dalam hal ini, orang di pihaknya dipermainkan oleh pihak lain Sehingga banyak orang di pihak lain merasa bahwa wajah mereka tidak dapat dipertahankan Dan tentu saja menatap mata Zhang Yu sangat acuh-ta'acuh Sebagai bos kelas lain, Jinbo tentu saja tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada Zhang Yu, teman sekelas ini Tidakkah menurutmu hal-hal yang kamu lakukan hari ini terlalu berlebihan? Aku terlalu berlebihan Zhang Yu mendengar tatapan ini pada Jinbo dan berkata Aku pikir aku terlalu berlebihan Itu tidak terlalu berlebihan bagimu Saat itu kami hanya mengingatkanmu dengan sangat baik Berhati-hatilah agar monyet-monyet ini menggigit Apakah kamu pikir ini masalah? Meskipun kami tidak memintamu untuk berterima kasih kepada kami Kami tidak perlu menggertakkan gigi Jangan berani-berani menepuk dadamu dan berkata kepadaku Kamu mengatakan ini kepada kami sekarang, bukankah itu berlebihan? Petik 2 titik 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 petik 2 Jinbo mendengar ini terlihat agak jelek, tetapi tidak dapat membantahnya Zhang Yu terkekeh dan berkata Sekarang mari kita pikirkan lagi Jika kita tidak berbicara saat itu Teman sekelas perempuan itu dicakar oleh seekor monyet sekarang Apakah hatimu nyaman? Jadi siapa yang sekarang? Berlebihan, begitu kata-kata Zhang Yu keluar, ekspresi di wajah orang lain semuanya bersamaan Sebenarnya, jika Anda memikirkan masalah ini dengan saksama Titik awal Zhang Yu pasti bermaksud baik Dan ternyata monyet-monyet ini memang sangat berbahaya Jika kelompok Zhang Yu tidak mengingatkannya saat itu, Tian Jing, dewi populer di kelas Kemungkinan besar akan terluka oleh monyet yang kejam itu Dan hasil ini, apalagi Tian Jing, bahkan jika Anda menaruhnya pada siapapun Pikirkan fakta bahwa punggung Anda dingin Terima kasih Tian Jing juga berkata tiba-tiba saat ini Meskipun saya tidak dapat berbicara untuk orang lain, saya harus dapat mewakili diri saya sendiri Saya yakin kalian semua adalah orang baik Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Nada bicara Tian Jing penuh dengan rasa terima kasih yang tulus Jadi mengapa dia mengatakan bahwa dia sebenarnya termasuk penerima manfaat dari badai ini? Jika bukan karena orang lain yang mengingatkan mereka saat itu Orang yang mungkin mendapatkan vaksin Rabies sekarang adalah dirinya sendiri Tentu saja, vaksinasi Rabies tidaklah buruk Yang buruk adalah jika Anda juga tergores di wajah Anda seperti Jian Ziming Itu hanya mengerikan bagi seorang gadis Zhang Yu melihat rasa terima kasih Tian Jing yang tulus dan tersenyum Dan pada saat yang sama dia meninggalkan Wu Jie Wu Jie segera tersenyum dan berkata, tidak masalah Bos kita pernah mengajarkan kita Mengaumlah ketika jalan melihat ketidakrataan Ketika saatnya untuk membuka Buka saja mulutmu Hahaha Jin Bo menghela nafas ketika dia melihat ini Tahu bahwa dia Seharusnya tidak terus membuat masalah dalam masalah ini Dan anak laki-laki yang tampak seperti kebalikannya Zhang Li Tidak akan dapat menarik kembali sebuah kota saat terjerat Dan akhirnya menyapa semua orang Pergi bersama Ketika Tian Jing pergi Dia tersenyum dan melambaikan tangan kepada Wu Jie dan menganggup kepada Zhang Yu sebelum pergi bersama beberapa gadis Wu Jie memperhatikan saat semua orang berjalan pergi dan berkata Gadis itu cantik Aku tidak tahu sekolah mana dia Ingin tahu kamu bisa menyusul dan bertanya Kata Zhao Zijun Wu Jie memikirkannya Dan akhirnya menghela nafas Dan berkata Lupakan saja Penggemar Dewi yang sangat dingin Sepertinya itu bukan hidanganku Zhao Zijun berkata Gemuk Jangan terlalu tidak percaya diri Bagaimana dengan Dewi Bukankah Dewi akan menikahi seseorang nanti Apakah Dewi sudah menikah Tetapi pertanyaannya adalah berapa banyak Dewi yang menikahi Sutra Seharusnya Seharusnya Tidak sering ada bunga seperti itu di berita Yang mana yang melaporkannya Hehehe Bagaimana jika peluang dikurangi Ini seperti kamu menyalakan TV dan teroris muncul setiap hari Tetapi apakah kamu pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri Yang ini Zhang Yu tersenyum saat ini dan berkata Gemuk Sebenarnya Aku ingin mengatakan bahwa hidup ini seperti selembar kertas putihmu Apa yang ingin kamu gambar tergantung pada apa yang dapat kamu pikirkan saat kamu menggambar Jangan berpikir sendiri sebelum waktunya apa yang bisa aku gambar atau apa yang harus aku gambar Itu terlalu tidak adil untuk selembar kertas itu Kita mungkin bukan pelukis Tapi apakah kita benar-benar bersedia menggambar serangga jelek di selembar kertas putih Wu Jie mendengar keheningan ini Banyak orang di sekitar terdiam ketika mereka mendengar ini Sebenarnya Meskipun banyak orang tidak berbicara langsung seperti Wu Jie Mereka sebenarnya berpikir sama Di masa depan Bagi banyak orang Ini adalah masalah materialisme yang bercampur dengan idealisme Pada tahun 1998 Universitas-universitas bergensi itu memiliki tingkat pendaftaran yang buruk Dalam hal kinerja banyak orang Mereka dapat mencapai level itu Itu tidak kurang dari memegang 2 dolar terakhir di saku mereka Tetapi mereka telah mencapai 5 juta Bahkan siswa di kelas eksperimen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk sekolah 21 Apalagi siswa biasa di kelas biasa mereka Mungkin orang-orang dengan kondisi kehidupan yang lebih baik di rumah telah menyelesaikan diploma mereka Dan orang tua yang kembali ke Songhai dapat membantu menemukan unit untuk persiapan karir Tetapi mereka sudah mati Dan mereka yang memiliki kondisi rumah yang buruk dan tidak dapat menyikat orang tua mereka untuk menipu B.A. Cukai Bukan tidak mungkin untuk mencampur spesialis untuk memindahkan batu bata Justru faktor-faktor negatif ini Akibatnya, banyak orang tidak memiliki imajinasi dan tidak ada harapan untuk masa depan Dan bahkan banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka saat ini adalah siksaan dan penderitaan Penuh dengan siksaan dan rasa sakit Sukian-kian merasa suasana di sekitarnya membosankan Dan buru-buru berkata, lupakan saja Jangan membahas topik yang berat seperti itu Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita semua masih muda dan ada banyak kesempatan di masa depan Zhang Yu, apakah masalah monyet itu tidak ada hubungannya denganmu? Tan Xiaonan mendengar ini dan berkata Aku juga terkejut Kamu selalu sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu Jangan bilang padaku bahwa kamu sama sekali tidak sengaja tadi Zhang Yu melihat semua orang melihat diri mereka sendiri dan tersenyum bangga Tetap saja kau mengenalku Bersin yang baru saja kulakukan bukanlah bersin biasa Bukan bersin biasa Su, kian-kian dan Tan Xiaonan tampak merasa sedikit bingung ketika mendengar ini Tidak, bos, apakah ada yang tidak biasa tentang bersin? Wu Jie juga tertarik Tentu saja, atau kau bersin dan melihat bagaimana reaksi monyet-monyet ini? Wu Jie menganduk ketika mendengar kata-kata itu Diikuti dengan berdeham dan bersin lagi Bersin, Lian bersin dua kali Tetapi monyet-monyet di sekitar mereka tampaknya tidak mendengarnya Dan tidak terjadi apa-apa Melihat ini, Wu Jie hanya bisa melihat Zhang Yu lagi dan membuat ekspresi tak berdaya Lihat aku, Zhang Yu tersenyum, dan sedikit menyesuaikan keadaan Tiba-tiba, bersin, bersin, monyet-monyet di sekitarnya segera mengubah pandangan mereka dan melihat sekeliling Seolah-olah mereka telah dirangsang Semua orang di kelas melihat kejadian ini dengan ekspresi terkejut Jelas bersin, tetapi mengapa Zhang Yu bersin, monyet-monyet ini merespons Dan Wu Jie bersin, monyet-monyet ini tampaknya tidak mendengar Sukian Kian berkata dengan aneh, Zhang Yu Mengapa monyet gemuk bersin seolah-olah mereka tidak mendengarnya Dan ketika Anda bersin, mereka memiliki reaksi yang begitu besar Ya, bos, bagaimana Anda melakukannya? Wu Jie terkejut dengan mulut terbuka Zhang Yu tersenyum dan berkata, karena frekuensi vokal kita berbeda Faktanya, hewan-hewan ini secara inheren lebih peka terhadap sistem pendengaran kita daripada manusia kita Dan banyak manusia memiliki frekuensi yang kurang berguna Monyet-monyet ini untuk komunikasi Frekuensi bersin berbahaya bagi monyet-monyet ini Itu berbahaya Respons mereka tentu saja kuat Faktanya, bersin hanyalah untuk menutupi Dalam keadaan normal, buatlah suara seperti ini Perhatikan posisi vokal saya Di sela-sela berbicara, Zhang Yu mengangkat tinjunya dan menutup mulutnya Meninggalkan saluran eksternal di tengah Pada saat yang sama, tangan lainnya mendorong bagian tenggorokan Diikuti oleh frekuensi melengking Terdengar seolah-olah monyet itu memanggil Monyet-monyet di sekitarnya mendengar suara ini dan membuat kekacauan Dibandingkan dengan keterkejutan tadi, sepertinya sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi kali ini Tentu saja, Zhang Yu hanyalah demonstrasi sederhana sekarang Dengan berakhirnya demonstrasinya, beberapa monyet menjadi stabil kembali Tetapi wajah mereka masih penuh dengan kepanikan Monyet terbesar dalam kelompok monyet memutuskan tidak bisa menunggu lebih lama lagi di sini Bergegas pergi dengan beberapa monyet Mereka tidak lagi berencana untuk tinggal di tempat aneh ini Zhao Zijun berkata dengan kekaguman di wajahnya Bos, saya telah melayani Anda Saya tidak menyangka Anda bahkan bisa mengendalikan seekor monyet Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata Pengendalian macam apa ini? Saya hanya menggunakan beberapa karakteristik monyet Tan Xiaonan bertanya dengan rasa ingin tahu Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda seperti ini? Eh, aku menontonnya di TV Aku mengetahuinya setelah menontonnya Zhang Yu tersenyum, seolah mengatakan hal yang sepele Semua orang di sekitarnya mendengar ekspresi ini dengan kagum Hanya menontonnya di TV, otak ini akan mengejar komputer Tiba-tiba Wu Jie teringat sesuatu Berkata, ya, bos Karena kamu baru saja membuat suara seperti ini dengan mudah untuk merangsang monyet Mengapa monyet-monyet itu tidak menyerangmu? Zhao Zijun mendengar ini dan berkata, tidak ada gunanya Pasti monyet itu tidak terlihat baik bagi orang itu Pipi monyet berparuh runcing anak itu tampak seperti monyet Raja monyet melihat orang itu dan berani menduduki tempat itu Ayo kita cakar dia bersama-sama Hahaha Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar ini Zhang Yu juga tersenyum dan berkata Sebenarnya, monyet-monyet ini bisa Menggigitnya Menurutku itu sama sekali tidak aneh Kuncinya adalah anak laki-laki itu memilih untuk menyentuh monyet kecil daripada monyet besar Sebenarnya, monyet-monyet ini pada dasarnya adalah satu kelompok Dan monyet kecil itu dianggap sebagai larva Ketika monyet larva diserang oleh yang lain Kemungkinan besar akan merangsang respons berlebihan dari kelompok monyet Jika monyet dewasa yang pertama kali disentuh anak laki-laki itu Kelompok monyet itu seharusnya tidak akan memberikan respons yang begitu besar Terus terang saja Dia mengira monyet besar itu berbahaya Dan monyet kecil itu aman Tetapi sebenarnya itu salah Monyet kecil adalah ember mesiu bagi monyet Kontrol yang buruk dapat dengan mudah membakar tubuh Hal-hal yang terlihat berbahaya belum tentu berbahaya Dan hal-hal yang tampak aman belum tentu aman Orang-orang di sekitar menganduk setelah mendengar ini Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa mereka yang menyinggung Sang Yu tidak pernah mengambil keuntungan Jadi siapapun yang menyinggungnya pasti tidak menyembah sebelum keluar Dan itu telah jatuh ke dalam cetakan yang buruk Saat monyet-monyet itu berjalan pergi Tidak ada yang bisa dilihat di dekatnya Dan semua orang terus berjalan di sepanjang jalan gunung Di hampir setiap tempat yang indah 12 kelas orang berhenti untuk mengambil gambar Tampak sangat tertarik Di jantung area pemandangan Laoshan Ada kuil tau yang disebut Sang Shingguan Karena itu adalah bangunan kuno selama bertahun-tahun Itu juga membuat dupa di sini berkembang pada hari kerja Itu dianggap sebagai objek wisata khas area pemandangan Laoshan Karena legenda, pertandaan itu sangat akurat di sini Banyak orang asing juga datang ke sini untuk pergi ke Suk Siang Menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi bagi semua orang di area pemandangan itu Semua orang datang ke Sang Shingguan Karena para gadis ingin pergi ke kuil untuk mengajukan visa Dan para pria hanya bisa menemani mereka untuk melihat Namun, ponsel Zhang Yu tiba-tiba berdering saat ini Dia mengangkatnya dan mendapati bahwa itu sebenarnya panggilan dari Christina Awalnya Zhang Yu ingin menunggu hasil ujian datang ke Italia lagi Karena sebelumnya dia sudah berjanji pada Christina Setelah pihak lain menggunakan pengobatan Tiongkok selama setengah tahun Dia akan membantunya menyesuaikan resep dan akupunkturnya lagi Namun, karena Zhang Yu sibuk dengan penyakit dua orang tua Dai Yongan dan Xie Chang Shing Tidak ada waktu untuk membantu Christina mengubah resep dan akupunktur Keadaan terus berlarut-larut dan akhirnya Zhang Yu sedikit malu Dia hanya bisa menjamin bahwa setelah ujian selesai Dia tidak perlu datang dan dia akan pergi ke Italia untuk perawatan keduanya Zhang Yu melihat Christina sedang menelpon Dan dia merasa bahwa pihak lain mungkin sangat cemas Dan buru-buru menghubungkan telepon Apakah Zhang Yu? Suara Christina yang familiar datang dari ujung telepon yang lain Ini aku, Christina Tunggu sebentar, Zhang Lisa sakit Christina berkata dengan cemas sebelum Zhang Yu selesai berbicara Lisa sakit Zhang Yu mendengar boneka itu Ada apa? Bukankah kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Saya tidak tahu penyakit apa Kemarin kami sedang berbelanja Dia tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit Tetapi setelah pemeriksaan yang lama Dokter tidak dapat mendeteksi hasil apapun Diduga itu adalah infeksi virus Saya berencana untuk mengundang beberapa ahli Roma besok Berkonsultasi dengannya Saya pikir ini hal yang aneh Perlu untuk memberi tahu Anda Apakah Lisa memiliki gejala khusus? Dia, matanya semua menjadi hitam Dan pembulu darah di tubuhnya menggembung Yang terlihat seperti cacing Yang sangat menakutkan Rumah sakit sekarang telah Mengisolasinya Aku takut penyakit menular Zhang Yu mendengar ini sebentar dan berkata Ayo lakukan ini Aku akan bersiap sekarang Lihat apakah aku bisa membeli tiket hari ini Jika aku bisa Aku akan pergi ke Roma hari ini Baiklah Jika kamu naik pesawat dan menelponku Aku akan membiarkan Mario menjemputmu di bandara Oke Jika ada yang berubah pada Lisa Jangan lupa menelponku Zhang Yu menutup telepon dan kehilangan pikirannya Sebenarnya, bagaimana kesehatan Lisa Zhang Yu adalah orang yang paling jelas di hatinya Karena Zhang Yu telah memeriksa tubuhnya berkali-kali ketika dia mengeluarkan racun dari pasangannya Tidak ada penyakit tersembunyi Dan seharusnya tidak mungkin penyakit serius lainnya akan tiba-tiba jatuh sakit Jika bukan karena penyakit serius Apa jadinya Bola mata menghitam Pembuluh darah menggelembung Dan kedengarannya seperti keracunan Apakah ada yang menusuk Lisa Zhang Yu langsung teringat pada wanita yang Lisa katakan kepadanya pada awalnya Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia juga ahli dalam menggunakan jangkrik Tentu saja, dia juga tahu sedikit tentang Hei King Ji Ini adalah momok ganas yang melukai 800 musuh dan merusak seribu Selama itu disapu ke belakang, tuan rumah pasti akan mati Pihak lain kemungkinan besar akan melarikan diri Kecuali, Zhang Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan Dan pada saat yang sama diam-diam menduga bahwa kebenarannya mungkin mirip dengan apa yang dia pikirkan Zhang Yu menghela nafas Tampaknya kota Romawi ini harus melakukan perjalanan sendiri Bagaimana mengatakan bahwa karakter Lisa cukup bagus Bagaimana mungkin Anda tidak melihatnya dengan sangat lucu Bos, bukankah Anda sepertinya berbicara bahasa Inggris hanya di telepon? Wu Jie berkata setelah melihat Zhang Yu melakukan panggilan telepon Dia muncul dengan sedikit rasa ingin tahu Oke, gendut, kamu bisa mendengarnya jika itu bukan bahasa Inggris Ini bukan yang seharusnya kamu katakan di ekor bangau dalam pertunjukan bahasa Inggrismu Zhao Zijun tertawa Jangan lihat skor bahasa Inggrisku Tapi aku bisa mendengarnya jika itu bukan bahasa Inggris Bos mengatakan 100% bukan bahasa Inggris Karena pengucapannya tidak sama dengan yang ada di drama Amerika Jangan percaya kamu bertanya pada bos Zhang Yu tersenyum dan berkata Aku tidak bisa berbahasa Inggris Aku bisa berbahasa Italia Ha, kenapa aku tidak bisa berbahasa Inggris? Wu Jie tersenyum bangga, diikuti oleh keheranan Berkata sedikit terkejut Bos, apakah kamu benar-benar bisa berbahasa Italia? Ya, bos, bagaimana Anda bisa berbicara bahasa Italia? Zhao Zijun juga sedikit terkejut Mengetahui bahwa mereka lelah belajar bahasa Inggris di hari kerja Dan Zhang Yu benar-benar bisa menguasai bahasa Italia ketika ia mengambil jurusan bahasa Inggris Yang terlalu hebat Sungguh luar biasa Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata Saya ingin membuat opera Italia beberapa waktu lalu Jadi saya mempelajarinya Sebenarnya, apa yang saya katakan bersifat umum Dan saya hanya bisa menggunakan kata-kata sehari-hari yang sederhana Yang rata-rata Orang-orang di sekitar saya tidak bisa berkata-kata Zhang Yu telah dapat mengobrol dengan orang Italia Jelas bahwa bahasa Inggris lisan bukanlah masalah Dan biasanya terlalu rendah hati untuk mengatakannya Tentu saja, semua orang tidak terkejut dengan ketidaknormalan Zhang Yu Tetapi itu hanya dalam bahasa Italia Bahkan jika Zhang Yu mengatakan bahwa ia bisa terbang suatu hari nanti Orang-orang di sekitarnya tidak akan merasa aneh Tidak banyak yang terlibat tentang mengapa Zhang Yu adalah orang Italia Dan pada saat yang sama, gadis-gadis itu didesak untuk memasuki San Xingguan bersama Karena Zhang Yu ingin memesan tiket Dia membiarkan Wu Fatih pergi lebih dulu Tetapi dia tetap tinggal dan menggantung ekor mobilnya Zhang Yu menggunakan ponselnya untuk masuk ke situs web pembelian tiket Dan mulai memeriksa jadwal penerbangan hari ini Zhang Yu menghitung perkiraan waktunya sekarang Jika dia berhasil membeli tiket, naik pesawat pada siang hari ke ibu kota Ikuti penerbangan lanjutan, dan terbang langsung ke Roma pada malam hari Masih ada waktu, dan dia memiliki visa Christina ke Italia sebagai penjamin Dia telah menyiapkan visa beberapa hari yang lalu, dan dia menandatanganinya secara daring Jika tidak, bahkan jika Anda sedang terburu-buru sekarang Anda harus menunggu sampai visa Anda disetujui sebelum Anda dapat pergi ke Italia Saat itu, mentimun mungkin sudah dingin Setelah memeriksa melalui ponsel Zhang Yu tahu bahwa ada stok tiket pesawat ke Roma Dan dia membeli satu untuk Beijing dan satu untuk Roma Setelah semuanya beres Kita sekarang harus bergegas ke bandara untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan menunda bisnis kita Akan tetapi, sebelum pergi, Zhang Yu harus menyapa kerumunan itu untuk pergi Bagaimana mengatakan bahwa semua orang keluar bersama-sama Dan tiba-tiba dia pergi sendiri, dan bahkan tidak menyapa Yang tentu saja tidak pantas Di depan ola kuil tahu, banyak orang di sini untuk membakar dupa pada berhala-berhala di kuil Dan semua orang di kelas 12 juga berkerumun di sini Meskipun sekolah selalu menggunakan dialektika materialis untuk membangun standar dunia ateis bagi mereka Tetapi semua orang memiliki gagasan untuk mempercayai apa yang mereka miliki Tidak mempercayai apa yang tidak mereka miliki Jadi bahkan ketika Anda datang ke sini Bahkan mereka yang tidak percaya akan mengikuti arus Dan menambahkan dupa pada apa yang disebut dewa-dewa ini Meminta kedamaian pikiran yang tidak dapat dijelaskan Hampir semua kelas 12 mendapat dupa Tentu saja, ketika memilih badan wewangian, ada juga yang besar dan kecil Tentu saja, yang lebih besar lebih mahal, dan yang kecil bisa lebih murah Ketika Zhang Yu datang, semua orang sudah menghabiskan dupa, dan semua orang sudah pergi Meskipun Tan Xiaonan dan Su Kian Kian juga sudah selesai, mereka berdiri bersama menunggu Zhang Yu datang Setelah melihat Zhang Yu datang, Tan Xiaonan buru-buru menyerahkan dupa yang telah dibelinya dibeli kepada Zhang Yu Sebenarnya, Zhang Yu tidak percaya pada hal-hal seperti itu sebelum menyeberang Karena dia adalah pendukung ateisme materialisme yang khas dan setia Namun setelah dia menyeberang, dia menjadi kurang dihargai Dia sekarang merasa bahwa jika tidak ada Tuhan di dunia, apa dia sekarang? Zhang Yu percaya bahwa situasinya saat ini sebenarnya adalah keajaiban Mungkin dia benar-benar memiliki dewa Dan omong-omong, tidak ada kerugian nyata bagi diriku sendiri Lebih baik mempercayainya Zhang Yu menyalakan dupa, mempelajari tindakan orang-orang di sebelahnya Dan menyelesaikan serangkaian ritual membungku agung Zhang Yu memasukkan aroma yang bagus, dan melihat bahwa orang-orang di kelas sudah pergi Hanya Sukian Kian dan Tan Xiaonan yang tersisa di sini Agak aneh berkata, bagaimana dengan orang-orang? Tan Xiaonan berkata, mereka semua pergi ke sisi istana untuk membatalkan tanda itu Apa? Zhang Yu tampaknya tidak mengerti Melihat Zhang Yu tidak mengerti, Tan Xiaonan hanya bisa mengerti Tanda tangan dapat dicari di aula Siapapun yang telah membakar dupa dapat meminta satu secara gratis Dan membawanya ke sisi aula Di mana ada seorang pendeta Tao yang dapat membatalkan tanda itu Zhang Yu kemudian mengerti, dan berkata Aku akan kembali Tolong bantu aku memberi tahu semua orang segera Kemana kamu pergi? Sukian Kian bertanya beberapa saat kemudian Tan Xiaonan juga menunjukkan ekspresi yang sama Salah satu teman Italiaku tiba-tiba sakit Coba kulihat, aku terbang ke Roma malam ini Sekarang aku harus bergegas ke bandara Tan Xiaonan tahu bahwa Zhang Yu tahu tentang pengobatan Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika mendengar ini Dan berpikir bahwa seseorang akan memintanya untuk membantunya di masa lalu Meskipun Sukian Kian tidak tahu bagaimana Zhang Yu akan menyembuhkan penyakitnya Dia juga tahu bahwa Zhang Yu memiliki banyak teman di Eropa Salah satu dari mereka mungkin sakit parah untuk sementara waktu Dan mungkin bahkan akan segera meninggal Jadi dia ingin Zhang Yu menemuinya di akhir Di satu sisi, dapat dimengerti untuk memikirkannya Tan Xiaonan berkata, apa pesawatmu? Pesawat siang ini, aku ingin pergi ke Beijing terlebih dahulu Lalu pindah ke Roma malam ini Tan Xiaonan melihat jam dan berkata, masih ada waktu sebelum tengah hari Ngomong-ngomong, kamu juga di sini Waktunya tidak sebentar, silakan minta cek dan pergi Sukian Kian juga mengangguk Ya, mereka semua mengatakan bahwa penanda tanganan di sini sangat cerdas Dan tadi semua orang mengatakan bahwa satu orang meminta satu Setidaknya tidak sia-sia Zhang Yu melihat jam dan merasa ingin menggambar banyak Harus ada waktu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa Ketiga orang itu berjalan ke Aola Utama bersama-sama Setelah berlutut, mereka mengambil tabung tanda di bawah bimbingan lelaki tua di Aola dan mengocok tanda itu Ambil itu untuk membatalkan tanda tangan Jika tidak sah, Anda harus mengocoknya lagi sampai Anda mendapatkan tanda tangan yang sah Tan Xiaonan dan Sukian Kian pada dasarnya mengocok tanda yang sah Tetapi Zhang Yu selalu menunjukkan tanda yang tidak sah ketika dia melempar boneka suci Dan dia kehilangannya beberapa kali sebelum melempar yang sah Yang cukup membuatnya terdiam Ya, ketiga tanda itu memiliki nomor seri Tetapi tidak ada konten yang sebenarnya Anda perlu pergi ke Aola samping untuk menemukan seseorang untuk menandatanganinya Ketika ketiga orang itu datang ke sisi Aola Sudah ada antrean panjang orang di sini Faktanya, ketika ada banyak turis di musim panas Ada banyak orang yang tidak menandatangani Jadi pasti ada antrean panjang di sini Meskipun ada lebih sedikit turis di musim dingin Ada juga lebih sedikit orang yang membatalkan visa Jadi mereka masih harus mengantre Oleh karena itu, wisatawan telah dikritik untuk waktu yang lama karena pembatalan antrean Tetapi sayangnya para pendeta tahu masih melakukan hal mereka sendiri Zhang Yu melihat jumlah orang dalam antrean Melihat waktu dan tahu bahwa dia akan menunggu Pada akhirnya, dia hanya bisa memberikan tanda tangannya kepada putri kedua Tan Su Dan membiarkan mereka mengambil sendiri Dan mereka harus pergi dengan cepat Jika kamu tidak pergi lagi Aku khawatir kamu mungkin akan ketinggalan pesawat Tentu saja, wanita kedua juga melihat bahwa antreannya sangat panjang Jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menginstruksikan Zhang Yu untuk berhati-hati di jalan Sebenarnya, kedua putri Tan Xiaonan dan Su Kian Kian sama-sama sangat memperhatikan Zhang Yu Dan mereka juga tahu pihak lain juga memikirkan Zhang Yu Tetapi tidak mungkin, semua orang adalah teman baik secara pribadi Pada saat ini, kamu hanya dapat membuka satu mata dan menutup satu mata Dan aku akan membicarakannya nanti Sudah lama setelah Zhang Yu pergi sebelum gilirannya untuk membatalkan penanda tanganan Su Kian Kian dan Tan Xiaonan Orang yang tidak menanda tangannya adalah seorang pria tua berpakaian Tao dengan janggut panjang Mungkin karena dia hidup dalam Taoisme sepanjang tahun dan terbiasa dengannya Gas kembang api itu seakan memberi orang warna misterius yang melampaui orang biasa Tan Xiaonan dan Su Kian Kian bertanya tentang keluarga dan sekolah yang paling mereka khawatirkan Situasi keluarga Tan Xiaonan adalah yang paling rumit dan dapat dikatakan bahwa dia merasa paling mudah tersinggung Su Kian Kian paling khawatir tentang masalah belajarnya sendiri Bagaimanapun, prestasi akademisnya terkait dengan perkembangan masa depannya Dia tidak ingin masuk Universitas Burung Pegar dan kemudian dia menjalani seluruh hidupnya Lao Tao mengambil dua tanda tangan dan menggelengkan kepalanya untuk menyelesaikannya Tan Xiaonan meminta lotre dan bertanya kepada keluarga Tetapi itu tidak cocok karena hasilnya rata-rata dan tentu saja tidak buruk Pendeta Tao meramalkan bahwa kekacauan dalam keluarganya di tahun mendatang akan lebih kacau Tetapi untungnya, dia punya banyak uang dan dia telah memperoleh lebih banyak daripada yang hilang Dan dia memiliki beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri Orang tua itu menyarankan agar Tan Xiaonan pindah setenang mungkin Bagaimanapun, Tan Xiaonan bingung dan pada akhirnya dia tidak mengerti apa yang dibicarakan pihak lain Su Kian Kian meminta undian dan ingin menanyakan akademisnya Orang tua itu mengucapkan selamat padanya berulang kali Lao Tao percaya bahwa penanda tanganan Su Kian Kian adalah yang paling makmur Jadi dia menegaskan bahwa keberhasilan akademis Su Kian Kian di tahun mendatang pasti akan berhasil Pada saat yang sama, dia disarankan untuk melakukan pekerjaan dengan baik Selama dia tidak peduli padanya, tidak peduli apa yang dia lakukan Dia akan diperlengkapi dengan baik Dia juga menegaskan bahwa dia mendapat bantuan dari orang-orang yang mulia Dan kehidupan akademisnya akan lancar Solusi undian Su Kian Kian sangat bagus dan tentu saja sangat bahagia Meskipun Tan Xiaonan tidak mendengarnya di awan Tetapi untungnya, ada perasaan campur aduk dan itu bukanlah apa-apa Pada saat ini, Su Kian Kian mengeluarkan tanda tangan Zhang Yusou Dan menyerahkannya kepada pendeta Tao, guru Tao Tanda ini milik temanku Dia telah kembali lebih dulu Aku ingin kamu memeriksanya untuknya Pendeta Tao itu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu Melihat lebih dekat pada tanda itu Dan berkata dengan heran, itu benar Ini benar-benar tanda kemenangan Su Kian Kian dan Tan Xiaonan mendengar ini Dan wajah mereka senang pada saat yang sama Direktur, apakah sulit untuk mengundi ini? Su Kian Kian bertanya Pendeta Tao itu menganggukkan kepalanya dan berkata Menanda tangani adalah banyak keberuntungan Faktanya, hanya ada satu tanda masuk dan satu tanda masuk ditabung tanda tangan besar Keduanya tidak mudah untuk digoyahkan Harus dikatakan itu hanya beberapa hari di dalamnya Ngomong-ngomong, temanmu Berapa banyak teriakan suci yang telah kamu lontarkan sebelum meminta tanda ini? Hem, aku tidak ingat Su Kian Kian mengatakan ini Menatap Tan Xiaonan dan bertanya Apakah ada belasan kali? Ya, Tan Xiaonan berkata demikian dan berpikir sejenak Dua belas atau tiga kali Begitu banyak, orang tua itu terkejut dengan kata-kata itu Dan langsung ragu-ragu Lalu berkata, apa yang ingin teman-teman tanyakan? Ya, aku lupa bertanya waktu itu Ngomong-ngomong Xiaonan, apakah Zhang Yu baru saja memberitahumu apa yang dia minta? Su Kian Kian bertanya Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, dia sangat ingin pergi Mungkin dia lupa Atau, kamu bisa membantunya menghitung peruntungan Orang tua itu mengangguk dan berkata Sebenarnya, Anda dapat mengetahuinya dengan melihat lotre ini dan berapa kali dia menang Orang ini sangat beruntung Dan itu bukan masalah sepele Saya percaya bahwa apapun yang dia lakukan Dia harus lancar dan tanpa perlawanan Dan dia kaya di sisi lain Itu juga merupakan keberuntungan Itu harus menjadi pria Muda dengan banyak uang Entah dia punya uang di rumah atau dia dapat menghasilkan uang sendiri Itu adalah salah satu dari sedikit orang yang saya temui yang makmur dan sejahtera Jika saya tidak salah Orang ini seharusnya kalian berdua mulia Kalian harus menyentuh cahayanya Petik 2 Tan Xiaonan dan Su Kian Kian mendengar mata besar dan mata kecil Mereka tidak berharap orang tua ini berkata dengan sangat akurat Apakah ada orang di dunia yang benar-benar meramal Orang tua yang tidak menandatangani itu tampaknya tertarik dengan penandatanganan Sang Yu Dia juga membuka kotak itu dan berkata Temanmu, bisnismu tidak hanya lancar Tetapi dari tahap penandatanganan Dia juga memiliki banyak keberuntungan di bunga persik Dia sangat makmur Dia seharusnya menjadi orang yang mudah menarik perhatian lawan jenis Dia adalah seorang pria muda dengan banyak uang dan bunga persik Ini juga merupakan kekhawatiran besar baginya Ketika Tan Xiaonan dan Su Kian Kian mendengar ini Mereka berdua terdiam dan terkondisikan Mereka saling memandang pada saat yang sama Tentu saja, keduanya tahu tentang barang-barang Sang Yu Tetapi masalahnya sekarang adalah mereka bukan keduanya Pacar pihak lain secara alami tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya Jadi sekarang dia hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata Kehidupan orang ini sangat baik Ia termasuk jenis kehidupan yang bisa diminta apa saja Ia dianggap sebagai kehidupan pangeran di zaman dahulu Ia juga orang hebat yang sekarang sukses Buktikan bahwa hidupnya dan tempat ini seharusnya berbenturan Dan sesuatu yang tidak memuaskan akan terjadi baru-baru ini Karena kalian adalah teman-temannya Kalian disarankan untuk tinggal di rumah dalam waktu dekat dan tidak keluar untuk menghindari hal-hal buruk Tan Xiaonan dan Su Kian Kian mendengarkan pada saat yang sama Tan Xiaonan buru-buru berkata Tapi dia akan pergi jauh hari ini Su Kian Kian juga berkata Ya, atau pergi ke luar negeri Pergi ke luar negeri Orang tua itu mengerutkan kening Dan berkata, tidak bisakah kau memanggilnya kembali Sepertinya sulit, temannya sakit Su Kian Kian berkata dengan cemberut Lalu menatap Tan Xiaonan dan bertanya Bisakah kau memanggilnya kembali Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya dan berkata Aku hanya bisa mencobanya Tapi aku tidak punya banyak harapan Kau tahu dia sangat keras kepala Dan dia tidak mendengarkan nasihat orang lain Tau tua mendengar ini sebentar dan berkata Karena kau tidak bisa membujuknya kembali Maka kau hanya bisa mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatan sebanyak mungkin Meskipun kau tidak bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya Kau bisa dengan mudah keluar dari masalah Karena semua orang karena alasan ini Maka aku juga mengiriminya sebuah kalimat Kau bisa menyampaikannya kepadaku Barisan perahu bergegas ke jeram Lebih baik diam Dasar gudang itu dipenuhi batu Dan kau punya rencana sendiri untuk berlayar Kau ingat Tan Xiaonan dan Su Kian Kian mengangguk pada saat yang sama Meskipun mereka tidak mengerti arti kata itu Isinya tetap mengerti Tentu saja Lelaki tua itu berbicara lama Dan keduanya malu membiarkan orang lain mengatakan bahwa mereka secara alami membayar kesulitan penuh Titik-titik-titik Ketika Zhang Yu menerima panggilan telepon dari dua orang Dia hendak pergi ke pesawat pada siang hari Dalam panggilan telepon itu Mereka berdua memberi Zhang Yu pesan yang diterima dengan baik Dan mereka mengatakan itu benar adanya Saya khawatir Zhang Yu tidak mendengarnya Tentu saja Zhang Yu sangat terdiam tentang meramal Tetapi karena Tan Su juga keluar dari kekhawatirannya sendiri Dia tidak dapat mengandalkan mengetahui bagian dalam dan luar Meskipun keduanya menolak untuk meminta diri mereka sendiri untuk Tidak keluar Mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan mengingat kata-kata keduanya Dan berusaha untuk berhati-hati semampunya Zhang Yu meletakkan telepon dan tidak memulai boarding resmi Untuk waktu yang lama Untungnya, pesawat langka itu tidak terlambat kali ini Setelah dia tiba di Bandara Beijing Waktu transfer masih cukup Penerbangan ke Roma terlambat hampir satu jam Zhang Yu telah menunggu untuk naik pesawat sebelum menelpon Christina Untuk menjelaskan waktu dan tempat Pesawat dengan cepat melompat ke udara dan terbang langsung ke Roma Titik-titik-titik Atiza menatap keluar jendela dengan muram Meskipun dia sudah lama berada di kota Eropa yang terkenal ini Dia bisa keluar dan tidak merasakan apa-apa sama sekali Dia hanya berdiam diri di kamar hampir sepanjang waktu Atau melihat keluar jendela Ada tiga orang di kamar Atiza Dua diantaranya dengan ekspresi serius Hanya duduk di sana menatap pria terakhir tanpa ekspresi Gemun adalah yang tertua dari sedikit orang Tetapi ekspresinya sedikit berbeda dari keseriusan orang-orang di sekitarnya Dia tampak sedih dan sepertinya memiliki sesuatu yang berbeda dari sekelilingnya Gemuna memiliki keluarga miskin sejak dia masih muda Secara kebetulan, dia ditangkap oleh seorang guru yang turun Dan memasuki sekte turun untuk mempelajari teknik turun Setelah studinya, dengan bakat dan kerja kerasnya Gemuna secara bertahap menjadi terkenal di Thailand Teknik jatuhkan kepala hitam gemun Yang telah dia pelajari sejak dia masih kecil Dianggap sebagai faksi jahat dari sekte kepala Divisi jatuhkan kepala hitam biasanya berfokus pada membantu orang lain untuk mengurangi bahaya Sehingga pendapatannya adalah pekerjaan bergaji tinggi Namun, gemuna sedikit berbeda dari divisi kepala hitam jahat biasa Karena kepala hitam adalah mantra yang melukai seribu orang dan merusak delapan ratus Yang akan membuat banyak kepala hitam jatuh Kondisi fisik divisi tersebut sangat buruk dan sebagian besar tidak dapat diturunkan untuk berhasil Gemuna tidak ingin menjadi master tanpa kepala yang tidak memiliki anak Jadi dia meningkatkan banyak kepala hitam Tidak pernah melukai dirinya sendiri Tetapi memberikan kepala hitam kepada pelanggan yang membutuhkan Mereka akan memberi makan keturunan jahat itu sendiri Memberi makan serangga dengan tubuh mereka sendiri Dan kemudian menyerang musuh yang ingin mereka serang Dalam pandangan Gemuna, selama ada cukup kebencian untuk dipacu Orang-orang yang ingin membalas dendam tidak akan peduli sama sekali apakah mereka akan melukai tubuh mereka Karena mereka telah dibutakan oleh kebencian Dan sebagai kepala keuntungan nelayan Mereka hanya menggunakan hati orang-orang ini Bersembunyi di belakang mereka dan menertawakan serta menghitung uang Pada saat yang sama Mereka dapat membuat tubuh mereka sehat dan bugar Membentuk keluarga besar yang bahagia Yang tidak diduga Gumuna adalah bahwa ia awalnya berpikir bahwa selama ia tidak melukai tubuhnya Karir bergaji tinggi ini akan dapat bekerja hingga pensiun Tetapi faktanya sama sekali berbeda dari apa yang ia bayangkan Dan kematian tamu yang tak terduga telah memberinya masalah yang tak terbayangkan Kakak laki-laki tamu itu benar-benar menemukan dirinya sendiri Dan kemudian datang ke Roma bersama-sama dibawa intimidasi pihak lain Gemuna sangat cemas selama ia memikirkan keluarganya yang dikendalikan oleh pihak lain Yang tidak tahu hidup atau matinya Perlu Anda ketahui bahwa meskipun orang lain itu terlihat muda Ia memiliki latar belakang militer dan sangat berpengalaman dalam melakukan berbagai hal Ia sekarang menjadi boneka di tangan orang lain Jika ia ingin menjadikan dirinya sendiri Ia hanya dapat melakukan apa yang ia inginkan Dan ia takut untuk melawan Terutama ketika Gumuna memikirkan pemuda bernama Atisa ini Jika ia benar-benar mencapai tujuannya Ia tampak sangat tidak yakin apakah ia dan keluarganya dapat diselamatkan Inilah sebabnya mengapa Gumuna selalu berkeliaran Penyebabnya adalah sifat mudah tersinggung dan prospek yang suram Jika Tuhan memberi dirinya kesempatan lagi Ia tidak akan pernah menyentuh pelanggan bernama Tatana itu lagi Tetapi apakah Tuhan benar-benar akan memberi dirinya kesempatan lagi Gemu menghela nafas memikirkan refleks terkondisi ini Dan kesedihan di wajahnya meningkat lagi Sebanyak tiga poin pintu tiba-tiba terbuka saat ini Seorang pria dengan sosok tegap masuk dan datang ke sisi Atisa Pihak lain pertama-tama memberi penghormatan kepada Atisa Yang berbalik dan berkata Kolonel Berita dari orang dalam rumah sakit mengatakan Bahwa rumah sakit akan mengatur seorang ahli Untuk melakukan konsultasi dengan pramugari besok Lihat kami apakah Anda ingin mengambil tindakan Ketika Atisa mendengar ini Dia melirik kosong ke arah pria di sebelah tempat tidur Dan berkata Gumna Kemarilah Gemuna Yang duduk di sebelah tempat tidur Mendengar ini Wajahnya sedikit berubah Tetapi kemudian menghilang Tersenyum dan berdiri di samping Atisa Kata-kata napa Anda mendengar semuanya Atisa berkata kosong Anda mendengar saya semua Gemu mengangguk Apakah Anda punya pendapat? Tuan Kolonel Tenang saja Tetes darah pupil hitamku adalah teknik pemenggalan kepala yang ampuh yang telah kutingkatkan Aku dapat mengendalikan intensitas serangannya Dan orang-orang asing itu tidak mengerti apa itu pemenggalan kepala Aku membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan Karena mereka tidak melakukan banyak hal sama sekali Bagus sekali Kali ini tujuan utama kita adalah menemukan orang yang menjatuhkan kepala yang membuat adikku menjatuhkan kepalanya Jika tidak perlu, cobalah untuk tidak melawan rumput Atisa berkata bahwa dia menatap Naipa lagi Berkata, biarkan orang dalam mengawasi dengan cermat Selama aku dapat menemukan seseorang Manfaatnya pasti tidak akan hilang darinya Naipa mengangguk dan berkata Aku tahu Kolonel Kalau begitu aku akan menjelaskannya Bagus, pergi Atisa mengangguk Naipa memberi hormat pada Atisa Berbalik dan pergi Saat suara pintu tertutup terdengar Atisa berkata Gungna, apa kau yakin divisi yang menundukkan kepala Pasti akan muncul Dia tidak akan menyadari ada yang salah Kabur saja Kau harus tahu ini Akibatnya, itu bukan seperti yang kita katakan sebelumnya Bagaimana gemun bisa tahu apakah pihak lain akan muncul Tetapi keluarganya sekarang menahan orang-orang muda di depan mereka Jika kau tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada pihak lain Maka keluargamu dan dirimu akan dibunuh oleh pihak lain kapan saja Kau tidak ingin seluruh keluarga menguap Bahkan jika kau tidak memiliki dasar hatimu Kau harus membuat pihak lain percaya padamu Gemu mengangguk dan berkata Yakinlah, Tuan Kolonel Kurasa keturunan kepala itu pasti akan muncul kali ini Kenapa? Pertama, keturunannya biasanya sangat peka terhadap lingkungan Dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki anak atau keluarga Jika kita menggunakan terlalu banyak pertempuran untuk menculik pramugari Jika dia tahu, dia mungkin akan takut Pada saat dunia begitu besar Akan sulit untuk menemukannya lagi Itulah sebabnya kita harus menangani masalah ini dengan cara yang tenang Atiza mengangguk dan berkata Ini memang masalah Tapi apa hubungannya dengan apakah dia bisa muncul di sini? Ini adalah alasan kedua Secara umum, tidak mudah bagi kepala dan divisi untuk jatuh karena kepala yang jatuh Karena mematahkan kepala orang lain pasti akan menyebabkan serangan balik Jika pihak lain adalah hubungan Guru murid, mudah untuk menyebabkan tindak lanjut Tidaklah mudah untuk membuat keluhan Tetapi itu bukanlah pertempuran sepele antara divisi pemenggalan dan pintu Menurut pendapat saya, karena divisi pemenggalan misterius ini mengetahui konsekuensi ini Dan masih bersedia membantu pramugari itu hancur Hanya ada dua kemungkinan Satu, pramugari itu dapat membayar cukup banyak uang untuk menyewa keturunan ini untuk menghancurkan tanah Tetapi kami juga telah menyelidiki Pramugari ini hanyalah seorang pekerja migran biasa Saya tidak berpikir dia dapat membayar sejumlah besar biaya Maka hanya kemungkinan kedua yang mungkin Kepala divisi ini dan pramugari ini memiliki hubungan pribadi yang baik Jadi mereka akan hancur untuknya Karena ada hubungan pribadi, itu sangat sederhana Bahkan jika seorang teman datang menemui Anda, itu juga merupakan hal yang biasa Selain itu, ketika dia datang, dia pasti dapat menemukan bahwa pramugari itu telah memukul kepalanya lagi Dan kemudian dia pasti akan menembak lagi Petik 2 Tapi kamu tidak mengatakannya Jangan mencoba menakut-nakuti ular itu sebanyak mungkin Bagaimana jika divisi pemenggalan kepala mengetahui bahwa pramugari itu telah jatuh kepala Kali ini aku takut Apa yang harus dilakukan jika aku melarikan diri dengan tenang Santai Keturunan kepala berani menyentuh cacing cinta hitam Black Love Goo, saudara perempuanmu terakhir kali Karena jatuhnya sangat besar Tetapi waktu saudara perempuanmu untuk berkembang biak terlalu pendek Jadi kekuatannya secara alami tidak terlalu besar Aku percaya bahwa divisi pemenggalan juga harus memiliki hati dalam pikiran Sehingga dia dapat menyerang tembakan yang tidak siap untuk menghancurkan tanah Dan menggertak yang kecil Sehingga cacing itu dapat membunuh kehidupan saudara perempuanmu Petik 2 Ham, Atiza mendengar gerutuan jelek ketika dia mendengar orang lain menyebut-nyebut saudara perempuannya Gemun melihat bahwa Atiza marah Tetapi tidak ada cara lain Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata Tetes darah pupil hitam yang aku gunakan kali ini bukanlah masalah sepele Tetapi itu karena peningkatanku Operasi kepala Aku dapat mengendalikannya terlihat seperti head drop tingkat rendah Sama sekali memiliki efek serangan yang tidak siap Kemudian selama divisi head falling ini dapat muncul kali ini Dia akan melihat head drop tingkat rendah seperti itu Akan dianggap enteng Lagi tembak Pada saat itu Aku dapat mengurangi intensitas kejatuhan ketika dia mencoba menyerah Biarkan dia menganggapnya enteng ketika dia berpikir bahwa dia telah membantu pramugari untuk menyelesaikan kejatuhan Mari kita cari kesempatan lain untuk menembak Dan biarkan dia dan pramugari menyelesaikannya bersama dan membalas dendam pada saudara perempuanmu Atiza mendengar bahwa wajahnya berubah dari jelek Dan menghitung dalam benaknya kelayakan rencana yang dikatakan pihak lain Rekan gemu tidak lagi berbicara Dan tentu saja terdiam beberapa saat Kemudian dia dengan berani berkata Tuan Kolonel Dalam hal ini Saya benar-benar salah Saya seharusnya tidak mengajarkan kepala tertunduk kepada saudara perempuan Anda Tetapi Anda juga tahu bahwa harga saudara perempuan Anda terlalu tinggi saat itu Dan saya benar-benar tidak dapat menolaknya Anda dapat yakin Kakak sayamu akan selalu mengikuti perintah Anda dan memimpin Jika Anda meminta saya untuk melakukan apapun Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan Musuh saya juga musuh saya Saya harap Anda dapat membiarkan saya dan keluarga saya pergi Beri saya kesempatan untuk bekerja untuk Anda di masa depan Dapatkah Anda melihatnya? Petik 2 Ketika Atiza mendengar ini Dia melirik gemuna dan berkata Apa maksudmu dengan itu? Tidak bisakah Anda percaya bahwa saya menjanjikan sesuatu kepada Anda? Gemuna mendengar nada bicara pihak lain yang buruk Dan menjadi takut serta melambaikan tangan dengan tergesa-gesa Tidak, tidak Saya tentu saja percaya pada kredibilitas Anda Tuan Kolonel Namun, saya pikir Tuan Kolonel Anda memiliki temperamen yang baik Keterampilan yang luar biasa Dan seorang pria dengan kemampuan yang luar biasa Ya, saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya Saya percaya bahwa prestasi Anda di masa depan pasti bukan hal yang kecil Meskipun tidak tepat untuk meminta Anda sekarang untuk mau bekerja untuk Anda Tampaknya orang kecil seperti saya dapat memiliki kesempatan untuk melayani Anda sebagai seorang kolonel di masa depan Saya percaya bahwa menjalankan tugas Ini adalah berkah yang telah diperbaiki dalam beberapa kehidupan Dan tentu saja kita harus menghargainya Petik 2 Gemuna benar-benar tersipu bahkan dia merasa sedikit tersipu Tetapi meskipun begitu, dia masih harus menepuknya dengan keras Karena kehidupan keluarganya semua ada dalam pikiran satu sama lain Meskipun pihak lain telah berjanji pada dirinya sendiri secara lisan Selama dia membantunya untuk membalas dendam ini Dia dan keluarganya harus diampuni Tetapi Gemu sendiri tidak mempercayai hal seperti itu Pertama-tama, sumbu dari insiden ini, yaitu Gadis yang mati, adalah saudara perempuan dari pria di depannya Meskipun pihak lain tidak bunuh diri Dia memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri Bagaimana mungkin pihak lain dengan mudah melepaskan dirimu sendiri? Gemuna bukanlah orang bodoh Mengetahui bahwa janji lisan dalam situasi ini dapat dikatakan tidak berarti Jika Anda ingin menyelamatkan hidup keluarga Anda Maka Anda harus membuat orang lain merasa bahwa mereka masih orang yang berharga Kalau tidak, jika pria bernama Atiza ini benar-benar membunuh pramugari dan divisi misterius yang turun Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi Oleh karena itu, selagi aku masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan pihak lain Aku harus memindahkannya sesegera mungkin Atau seluruh keluarga akan menguap yang merupakan satu-satunya akhir di masa depan Ketika Atiza mendengar suara kentut kuda, dia tersenyum dan berkata Ya, kentut kudamu masih bisa terdengar Tapi yakinlah, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan mengatakan sudah selesai Selama kamu bisa membiarkanku bertarung untuk musuh saudara perempuanku Aku pasti akan memberimu kesempatan untuk mengenakan kejahatan dan membuat prestasi Bagaimanapun, bakat diterima di mana-mana Sebagai bakat, kamu harus percaya diri Gemuna merasa lega ketika mendengar ini Dan buru-buru berkata Terima kasih, Tuan Kolonel Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu di masa depan Atiza mengambuk padanya sambil tersenyum Lalu berbalik dan terus melihat keluar jendela Tetapi pada saat yang sama senyum di wajahnya menghilang Dan dia berubah menjadi ekspresi dingin lagi Titik-titik-titik Ketika pesawat Zhang Yu mendarat di bandara Roma, hari sudah pagi Mario telah menunggu di bandara Setelah menerima Zhang Yu, dia langsung berkendara ke vila di Lombardi Ketika Zhang Yu tiba di vila Lombardi, hari sudah sangat larut Dan Christina yang lelah sudah tertidur Tetapi dia takut Zhang Yu akan lapar setelah dia datang Jadi dia meminta juru masak di rumah untuk menyiapkan sedikit makanan Untuk Zhang Yu terlebih dahulu sebelum berangkat kerja Setelah dia datang, biarkan para pelayan yang tinggal di sini sedikit menghangatkan diri Sehingga dia bisa melapisinya Mengolesi perutmu Zhang Yu tidak meminta Mario untuk membangunkan Christina Hanya makan sesuatu dan berbaring untuk beristirahat Keesokan paginya, setelah ayah dan anak Lombardi bangun pagi-pagi Mereka sangat senang mengetahui bahwa Zhang Yu telah tiba tadi Malam, namun, keduanya juga tahu bahwa pihak lain perlu menyesuaikan jet lag saat ini Jadi mereka tidak terburu-buru untuk mengganggu Tetapi pergi ke taman untuk berolah raga seperti biasa Sebenarnya, kebiasaan bangun pagi bukanlah kebiasaan ayah dan anak Lombardi Bahkan ketika serangkaian gerakan kebugaran ini baru saja dilakukan Mereka merasa sangat tidak nyaman Karena serangkaian latihan yang diajarkan oleh Zhang Yu ini Gerakannya terlalu berlebihan dan sulit untuk dipraktikan Di banyak tempat, itu memalukan Tentu saja, itu bukan metode latihan yang baik Valero sebenarnya baik-baik saja Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria Dan perasaan malu tidak begitu kuat Namun, Christina adalah seorang wanita Merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya Jika bukan karena permintaan berulang-ulang Zhang Yu bahwa dia harus berlatih secara konsisten Dan bahwa metode kebugaran juga terkait dengan perawatan lanjutannya Kalau tidak, dia tidak akan bertahan Satu hari dan dua hari setelah dimulainya latihan Ayah dan anak Lombardi tidak merasakan sesuatu yang aneh Tetapi setelah jangka waktu yang lama Manfaat dari metode kebugaran ini secara bertahap terungkap Pertama-tama, ayah dan anak Lombardi merasakan bahwa Daya tahan tubuh mereka terhadap dingin secara bertahap meningkat Tampaknya pada saat yang sama di musim dingin sebelumnya Keduanya harus dibungkus dengan pakaian musim dingin yang tebal Agar tidak merasakan dinginnya musim dingin Namun sejak kedua orang itu berlatih metode kebugaran ini Selain itu, kemampuan mereka untuk menahan dinginnya musim dingin Sangat berbeda dari sebelumnya Dapat dikatakan bahwa kecuali cuaca sangat dingin Dalam keadaan normal, kedua orang itu tidak perlu mengenakan pakaian yang terlalu tebal Untuk dapat menahan angin dingin di musim dingin Perubahan ini membuat kedua orang itu pertama kali merasakan metode kebugaran yang misterius Tidak biasa, apakah ini kung fu Tiongkok yang legendaris? Sebuah perubahan telah terjadi Ayah dan anak Lombardi merasakan bahwa fungsi gastrointestinal mereka jauh lebih baik dari sebelumnya Terutama Christina yang kurus, yang selalu makan sedikit di masa lalu dan merasa kenyang setelah makan Namun, sejak Christina berlatih serangkaian latihan kebugaran ini Ia tidak hanya makan lebih banyak dari sebelumnya Tetapi juga mencerna lebih baik dari sebelumnya Ia dapat buang air besar lebih cepat dan lebih lambat Dan tubuhnya menjadi segar Valero sama sekali tidak dapat makan makanan keras Tetapi sekarang ia dapat menerima beberapa makanan keras Yang tentu saja mengejutkannya Yang paling membuat Christina bahagia adalah situasi tidurnya jauh lebih baik dari sebelumnya Di masa lalu, Christina sering tidak dapat tidur di malam hari dan rentan terhadap insomnia Ia juga mengandalkan beberapa obat tidur untuk membantunya tidur Ia juga terbangun di tengah malam Yang sering membuatnya lemah secara fisik Dan lingkaran hitamnya menakutkan Harus ditutupi dengan kosmetik Temui seseorang Namun, sejak Christina berlatih serangkaian latihan kebugaran ini Kondisi tidurnya membaik drastis Ia tidak perlu minum obat di malam hari Dan ia tidur di tempat tidur Ia juga tidur dengan sangat nyanya Lingkaran hitamnya membaik drastis Dan wajahnya lebih baik dari sebelumnya Tentu saja, ia sangat terkejut Valero juga memiliki kualitas tidur yang jauh lebih baik dan banyak energi Bahkan ia merasa kondisinya yang memukau telah membaik Tentu saja, metode kebugaran yang diajarkan Zhang Yu kepadanya ini adalah harta karun Dan ia akan mempraktikannya cepat atau lambat Setelah berbulan-bulan berlatih Sekarang ayah dan anak lombardi telah lama terbiasa dengan kehidupan rutin bangun pagi untuk berolah raga Bahkan jika mereka tidak berlatih selama sehari Mereka berdua merasa sedikit tidak nyaman di sekujur tubuh mereka Dan mereka hampir merasa hampir Jadi, bahkan jika sesuatu terjadi di siang hari Saya tidak melakukannya sesekali Anda harus berlatih di malam hari Atau Anda benar-benar merasa tidak nyaman Titik-titik-titik Zhang Yu tidak tidur nyenyak tadi malam Bagaimanapun, terkadang ada kesenjangan antara Tiongkok dan di sini Adalah normal baginya untuk tertidur Tetapi jika dia tidak bisa tidur di malam hari Dia juga akan bangun untuk berlatih Ini karena dia tahu bahwa latihan tidak hanya akan meningkatkan kapasitas energinya Tetapi juga menyegarkan pikirannya dan mengurangi kelelahan Dan itu lebih efektif daripada tidur Hanya saja Zhang Yu dan yang lainnya tidak berlatih dengan cara yang sama Yang lain perlu menggunakan gerakan tubuh untuk membantu aliran ki dalam tubuh Yang dianggap sebagai latihan utama Dan sekarang dia dianggap sangat mampu Dan hanya perlu bermeditasi sendiri untuk menjalankan energi sejati Jadi ketika Zhang Yu merasa seperti dia tidak bisa tidur Dia bangun dan bermeditasi sebentar Dia berhenti setelah tahu bahwa dia merasa hampir Dan mengatur ulang pernapasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!